Sekarang kita akan mempelajari tentang modul tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional. Sesuai dengan standar kompetensi kerja khusus, kita sudah membahas tentang unit kompetensi yang pertama, bagaimana melaksanakan peraturan perundangan terkait dengan keselamatan pertambangan. Saat ini kita masuk ke dalam unit kompetensi kedua, yaitu adalah bagaimana melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan pada area yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Referensinya masih sama, kita menggunakan Permen SDM no. 43 tahun 2016. Di dalam unit kompetensi ini, ada dua elemen kompetensi. Yang pertama adalah bagaimana melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seorang pengawas, dan yang kedua adalah bagaimana cara mengukur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas tersebut. Kita mengenal istilah standar, resources, dan juga measurement, di mana ada kata-kata akuntabilitas dan juga ada kata-kata tanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab atau responsibility itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Definisi lainnya, dalam versi bahasa asing, Responsibility is a moral obligation to behave correctly. Ya, tanggung jawab karyawan yang sangat penting adalah bekerja dengan aman. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ketentuan yang telah disepakati ini yang disebut dengan yang namanya tugas, atau biasa kita kenal dengan job description. Sedangkan akuntabilitas atau accountability itu adalah keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban. Ya, keadaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban itu adalah definisi dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kondisi yang muncul ketika hasil yang atasan Anda kelola itu tergantung pada kinerja keselamatan Anda. Ya, jadi akuntabilitas itu merupakan kondisi yang dapat muncul ketika hasil yang atasan Anda kelola itu bisa tergantung pada kinerja keselamatan yang teman-teman semua berikan. Sama nggak kira-kira antara tanggung jawab dengan akuntabilitas? Tanggung jawab itu tidak sama dengan akuntabilitas. Tanggung jawab pengawas itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan terhadap atasan. Dan kewajiban tersebut itu belum terperinci. Sedangkan akuntabilitas seorang pengawas adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengawas dan kewajiban tersebut telah dirinci. Yang tadinya tidak dapat dihitung, menjadi dapat dihitung. Sehingga seorang pengawas kinerjanya itu bisa kita ukur atau bisa kita nilai pada waktu tertentu. Bedanya di mana? Bedanya kalau di dalam OSHA Academy Course 116, Responsibility is an assignment of duty. Accountability result in measure performance. Jadi kita bisa membedakan antara tanggung jawab dengan akuntabilitas. Tanggung jawab itu belum terperinci. Akuntabilitas itu sudah diperinci. Sehingga yang tadinya itu tidak dapat dihitung, bisa menjadi dapat dihitung. Untuk dinilai apa? Untuk dinilai performa atau kinerjanya dari seorang pengawas itu sendiri. Seseorang yang memiliki akuntabilitas, tentu dia pasti memiliki yang namanya tanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Dan seorang pengawas juga dia mampu untuk memberikan penjelasan terkait dengan apa yang mereka lakukan. Jadi seorang pengawas yang memiliki akuntabilitas, dia pasti sudah memiliki tanggung jawab yang penuh. Tanggung jawabnya terhadap apa? Tanggung jawabnya itu mereka melakukan apa yang sudah diberikan penjelasannya, dan juga sudah bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, bagi pemegang izin usaha pertambangan melalui KTT atau PTL, dia akan mengangkat pengawas operasional. Pengawas operasional yang diangkat, yang sudah memenuhi syarat, itu akan diberikan yang namanya KPO. Siapa yang memberikan KPO? Yang memberikan KPO itu adalah kait melalui proses pengesahan. Ingat, di dalam modul sebelumnya, ada tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional. Di sini akan saya reminder lagi, apa saja sih tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional? Tugasnya yang pertama adalah bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Yang kedua, seorang pengawas dia harus bisa melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan juga pengujian. Lalu yang ketiga, bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Serta yang terakhir adalah membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, laporan inspeksi, dan juga laporan pengujian. Itu adalah tugas dan tanggung jawab pengawas operasional yang harus teman-teman semua ingat. Salah satu tugas yang harus dilakukan oleh seorang pengawas operasional adalah melakukan pemeriksaan harian. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya bahwa semua pengawas wajib melaksanakan kegiatan ini setiap hari. Kegiatan ini harus dilakukan oleh pengawas sebelum memulai aktivitas pekerjaannya. Pelaksanaannya pun juga dapat ditentukan oleh pengawas itu sendiri. Kenapa harus dilakukan pemeriksaan harian? Dan tujuannya adalah pertama, untuk memastikan apakah peralatan dan cara kerja yang nantinya akan kita gunakan atau akan kita lakukan itu sudah aman atau belum. Yang kedua, kita ingin memastikan apakah tugas yang diberikan itu sudah benar-benar dipahami atau belum. Dan yang ketiga, tujuan dari pemeriksaan harian adalah untuk melakukan tindakan perbaikan atas setiap temuan ketidaksesuaian. Baik itu temuan yang sifatnya tindakan tidak aman ataupun temuan yang sifatnya itu adalah kondisi tidak aman. Standar pelaksanaannya seperti saya jelaskan tadi bahwa pemeriksaan harian itu harus dilakukan setiap hari. Harus dilakukan sebelum proses pekerjaan itu dilaksanakan. Yang dilakukan bisa berupa pengecekan terhadap akses jalan, terhadap peralatan yang digunakan, bagaimana kondisi area kerja, bagaimana SOP-nya, bagaimana unsafe action dan juga unsafe condition-nya. Dalam melaksanakan pemeriksaan harian, seorang pengawas itu wajib memiliki atau menggunakan yang namanya lembar checklist pemeriksaan safety harian atau biasa kita sebut dengan daily safety checklist, di mana hasil pemeriksaannya tersebut harus ditingjau dan direview serta ditanda tangani oleh atasannya. Atasan dia juga harus memeriksa, harus memfollow up, dan juga harus memastikan bahwa setiap temuan dari pemeriksaan harian tersebut sudah dilakukan tindakan perbaikan. Ada dua target dari pelaksanaan pemeriksaan harian, target secara kuantitas dan juga target secara kualitas. Target secara kuantitas ini hubungannya terhadap pengawasan lini terhadap pelaksanaan setiap hari yang dikerjakan oleh seorang pengawas. Lalu kita lihat seberapa sering, seberapa banyak seorang atasan memeriksa dan menandatangani laporan yang sudah dibuat oleh seorang pengawas operasional. Sedangkan target kualitasnya adalah bagaimana pemeriksaan terhadap daily safety checklist itu sudah mencakup semua area kerja atau belum. Lalu bagaimana tindakan hasil perbaikannya, serta bagaimana cara pemeriksaan yang sudah ditandatangani oleh atasan. Di dalam akuntabilitas dan tanggung jawab, ada dua elemen. Elemen pertama itu adalah terkait dengan formal standard of performance. Artinya apa? Artinya adalah, pertama, seorang pengawas harus memahami terlebih dahulu sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 itu mencakup tentang pertama kebijakan K3 LH, tentang prosedur, standar kerja, job desk, peraturan, serta pekerjaan yang akan dilakukannya. Yang kedua, seorang pengawas dia harus secara jelas menyampaikan atau mengkomunikasikan standar kinerja keselamatan kepada bahawannya. Melalui metode apa? Melalui metode pertemuan keselamatan pertambangan yang nantinya akan kita bahas di modul berikutnya. Yang ketiga, memastikan bahwa pekerja itu sudah benar-benar dapat memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur keselamatan tersebut. Yang keempat, pengawas harus dapat menjadi role model terhadap apa? Terhadap perilaku keselamatan yang baik atau perilaku keselamatan yang positif. Sedangkan elemen kedua itu isinya adalah system of performance measurement. Jadi, dari apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh seorang pengawas, pengukuran kinerja ini harus dilakukan, terutama adalah pengukuran, mencakup perilaku, dan juga kegiatan keselamatan yang proaktif. Tanggung jawab akan menjadi akuntabilitas melalui sebuah jalannya program pengawasan K3. Program pengawasan K3 itu harus jelas dan terukur. Jelas dan terukur ini seperti apa? Jelas dan terukur ini adalah pertama, dengan merinci tahapan pekerjaan pengawasan K3. Yang kedua itu dengan cara seorang pengawas harus membuat jadwal pengawasan. Harus menentukan waktu pengawasan atau lamanya kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan. Pengawas juga harus membuat petunjuk bagaimana cara melakukan kegiatan pengawasan. Harus bisa menentukan aspek atau bagian dari kegiatan wajib periksa atau daftar periksa atau checklist yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas. Pengawas juga harus bisa menentukan daerah yang akan menjadi wilayah pengawasannya, melakukan evaluasi terhadap kuantitas pengawasan, melalui daftar hadir dan juga presentasi ketahatan K3. Selanjutnya adalah menentukan tanggung jawab terhadap pengawasan yang menjadi wilayah area kerjanya, lalu menentukan standar evaluasi, dan yang terakhir itu adalah membuat laporan serta dokumen arsip yang mampu telusur. Ini adalah contoh SAP Program atau Safety Appentability Program. Program ini adalah membagi beberapa operation group berdasarkan jenjang posisi, dan juga membagi beberapa aktivitas pengawasan. Contoh beberapa aktivitas pengawasan yang harus dilakukan oleh seorang pengawas operasional itu meliputi pemeriksaan K3 harian, inspeksi K3, melakukan pertemuan K3, melakukan kegiatan observasi K3, dan kegiatan evaluasi. Jenjang yang harus dimasukkan ke dalam program ini meliputi dimulai dari group leader atau acting supervisor, lalu berikutnya adalah foreman atau general foreman, lalu superintendent atau general superintendent, dan yang paling terakhir itu adalah manager dan juga vice president. Jadi, setiap lini atau setiap jenjang jabatan itu harus diberikan yang namanya Safety Accountability Program dengan durasi pelaksanaan yang disesuaikan oleh pimpinan unit tertinggi di dalam sebuah perusahaan. Contoh, untuk seorang group leader atau seorang acting supervisor, dia harus bisa melaksanakan pemeriksaan K3 harian setiap hari satu. Terus, melaksanakan kegiatan inspeksi K3 itu selama 4 kali per bulan. Melaksanakan kegiatan pertemuan K3 itu setiap satu minggu sekali atau 4 kali dalam sebulan. Begitupun juga dengan kegiatan observasi K3. Seorang group leader atau acting supervisor pun juga memiliki target, yaitu sekitar 1 per bulan. Target dari seorang group leader ini pastinya juga akan berbeda dengan posisi atau jenjang posisi yang berada di atasnya. Seperti misalnya di bagian foreman atau general foreman. Seorang foreman itu bisa kita masukkan melakukan pemeriksaan ketiga harian atau bisa juga tidak kita masukkan. Semua tergantung dari objektif target yang sudah ditentukan oleh pimpinan perusahaan dalam menjalankan safety accountability program. Di dalam slide contoh ini, seorang foreman, dia tidak ada target untuk melaksanakan pemeriksaan ketiga harian. Namun, dia ada penambahan pengawasan, yaitu adalah melaksanakan evaluasi ketiga. Ya, berbeda dengan group leader yang tidak ada kegiatan evaluasi ketiganya. Begitu pun juga dengan frekuensi dari setiap pelaksanaan antara foreman, superintendent, ataupun juga dengan manager itu pastinya nanti akan sedikit berbeda-beda. Ini hanyalah contoh. Bisa gak kita improve? Jawabannya adalah bisa. Semua tergantung bagaimana objektif dan target dari setiap program yang akan kita jalankan. Dalam kegiatan mensupervisi, itu selalu kita menemukan banyak masalah. Seorang pengawas pun juga akan mengalami hal yang sama. Apa saja sih biasanya menjadi permasalahan terkait dengan pekerjaan atau terkait dengan kegiatan supervisi. Di dalam supervisory responsibility atau supervisory accountability, itu ada beberapa contoh permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama adalah, accountability-nya dia tidak terperinci dengan jelas. Atau yang kedua, yang sering terjadi, sudah ada perincian accountability-nya, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekalipun jelas, accountability-nya, tapi kuantitatifnya atau jumlahnya itu juga tidak masuk akal. Atau tidak sesuai dengan objektif yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Lalu, evaluasi tidak berjalan. Berikutnya, tidak ada sanksi apabila kegiatan tersebut tidak dilakukan. Itu adalah beberapa contoh permasalahan umum di dalam supervisory responsibility ataupun juga accountability. Untuk menutup permasalahan tersebut, biasanya sebuah perusahaan itu memiliki program peningkatan kompetensi untuk level supervisor atau supervisory skill. Ada pun yang ditingkatkan di dalam supervisory skill itu, antara lain adalah meningkatkan kemampuan pengetahuan seorang pengawas. Lalu, kemampuan keterampilan seorang pengawas, serta kemauan untuk bisa menjalankan safety accountability program. Jadi, setiap kendala, permasalahan, ada solusi, dan solusinya ini harus dijalankan oleh pimpinan perusahaan. Apa yang menjadi fungsi dan apa yang menjadi peran bagi seorang pengawas? Fungsi seorang pengawas itu adalah, pertama, sebagai seorang mediator. Seorang mediator bagi manajemen, ya, atau penengah antara manajemen dengan pekerja di lapangan. Seorang pengawas, dia harus mampu menggerakkan para karyawannya untuk menuju tujuan perusahaan. Untuk bisa sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Fungsi yang kedua adalah, seorang pengawas, dia harus mampu memotivasi pekerjanya yang berada di bawahnya atau subordinatnya itu, supaya dia bisa bekerja secara produktif dan juga aman. Sedangkan peran dari seorang pengawas operasional itu, pertama, dia harus berorientasi ke K3 atau memiliki safety-oriented yang tertanam di dalam dirinya masing-masing. Peran yang kedua adalah, dia harus berorientasi ke dalam target produksi atau target hasil produksi dari perusahaan. Lalu yang ketiga, dia berorientasi kepada karyawan atau subordinat yang menjadi bawahannya. Tugas pengawas ini sangat penting, ya, dan tugas pengawas ini adalah sebagai kunci jalannya program ketiga di sebuah perusahaan. Kenapa menjadi sangat penting? Pertama, karena di tempat kerja, kondisi atau keadaan itu dapat berubah setiap saat. Yang kedua, tugas pengawas itu sangat penting karena pengawas itu bertindak untuk menyesuaikan setiap perubahan yang terjadi. Lalu pengawas juga harus selalu hadir di tempat kerja. Untuk apa? Untuk mengawasi keadaan tempat kerjanya. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap sarana dan prasarana, baik itu mesin yang digunakan, lingkungan tempat kerjanya, ataupun metode produksi yang nantinya akan dipergunakan oleh subordinatnya. Ada 10 kunci dalam seorang pengawas melakukan kegiatan supervisi K3. Yang pertama adalah, harus bisa menentukan tata laksana kerja. Artinya, seorang pengawas itu harus bisa membuat sebuah standar operasional prosedur. Yang kedua, kunci seorang supervisor K3 bagi pengawas adalah, dia harus bisa melakukan perbaikan metode kerja. Yang ketiga, melakukan penempatan pekerja yang tepat sesuai dengan skill dan kompetensi dari masing-masing subordinatnya. Yang keempat adalah, melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tugas dan aktivitas pekerjaan. Yang kelima, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang keenam, pemeliharaan terhadap syarat kondisi lingkungan kerja. Yang ketujuh, pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedelapan itu, kunci supervisor K3 adalah, menyelesaikan pada waktu yang sudah ditentukan apabila ditemukan terjadi kecelakaan kerja. Yang kesembilan, meningkatkan kesadaran K3 di tempat kerja melalui beberapa macam program yang nantinya akan dijalankan. Serta yang kesepuluh, seorang pengawas itu harus kreatif untuk bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Terima kasih telah menonton!